Halo semuanya, welcome to the grid, bareng gue Rangga. Kemarin gue udah sempet bikin video tentang Google Pixel 4a. Kalau mau nonton videonya, linknya ada di sini ya, bisa dilihat. Nah, setelah Pixel 4a, gue malah jadi tertarik sama kakaknya nih, yaitu Google Pixel 4 XL. Kenapa? Yuk, kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini, kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke, yuk kita lanjut ya. Yang pertama yang pengen gue bahas adalah desain dan build quality-nya. Apa hal pertama yang bikin gue kecantol sama Pixel 4 XL? Yaitu adalah warnanya. Lagi-lagi, Pixel dengan pilihan warna-warnanya yang unik, kalau nggak mau dibilang aneh ya, itu bikin gue tertarik banget. Di saat brand-brand smartphone lain itu berlomba-lomba nih, buat jadi yang paling premium, paling mewah, dan paling elegan, dengan warna-warna kayak emas, silver, atau bronze, Pixel menurut gue mengambil arahan desain yang sedikit berbeda dengan menampilkan desain produk yang pop, minimalis, nggak kaku, dan modern. Tapi tetap mewah dan elegan. Kombinasi desain dan warnanya tuh gue suka banget. Ngingetin gue sama Nokia Lumia pada eranya dulu. Untuk Pixel 4 XL yang gue pegang ini, warnanya orange. Tapi kalau dilihat dari sudut-sudut tertentu, ini mirip kayak warna coral, punyanya iPhone XR. Nah, warna yang gue pegang ini, nama ofisialnya adalah Oh So Orange. Ada tiga pilihan warna untuk Google Pixel 4 XL ini, yaitu Just Black, Clearer White, dan Oh So Orange ini. Tapi emang menurut gue, paling unik dan menarik ya warna Oh So Orange ini. Kombinasi warna Oh So Orange dengan material Frosted Glass di bagian belakang, dengan aluminium frame berwarna hitam mid, plus frame kamera hitam dan aksen power button dengan warna Soft Orange ini, bikin gue suka banget sama warna dan desain produknya. Gripnya juga enak banget untuk dipegang. Dan ini membuktikan bahwa gak perlu flashy atau glossy untuk menunjukkan kesan mewah dan elegan. Matte atau doff kayak gini juga bisa-bisa aja feelingnya mewah dan premium. Itu tadi bagian belakang ya. Gue suka banget desain belakang dari Pixel 4 XL ini. Nah, sekarang kita bahas bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya gue jujur lumayan mixed feeling nih. Penyebabnya jelas adalah bezel atas yang tebal ini. Sebagai penggemar produk desain yang simetris dan balance, ngeliat desain bagian depan dari Pixel 4 XL yang asimetris gini, bikin gue ganjel banget. Tapi emang kenapa sih bagian atasnya perlu setebal ini? Ya karena emang di bagian bezel atas tersebut diisi dengan berbagai macam kamera, sensor, dan radar. Yes, kalian gak salah denger. Ada radar di dalam Pixel 4 XL ini. Pernah denger Project Soli gak? Project Soli itu adalah gesture recognition berbasis radar yang digembangkan oleh Google. Nah, motion sense ini adalah contoh penerapan Project Soli di real life. Tapi setelah gue pelajari dan liat-liat, kok kayaknya masih gak sesuai ekspektasi ya penerapan Project Soli di Pixel 4 XL ini? Gak kayak di demo yang terlihat fluid banget dan bisa diimplementasikan ke macam-macam contoh penggunaan. Motion sense di Pixel 4 XL ini penggunaannya masih terbatas banget. Sebatas buat next lagu, matiin alarm, dan beberapa yang lain. Menurut gue ini masih terlihat seperti gimmick aja sih. Dan fitur motion sense ini juga gak aktif di semua negara di dunia. dikarenakan penggunaan frekuensi 60Hz yang terbatas di beberapa negara aja. Contoh negara-negara tertentu itu adalah Australia, Kanada, negara-negara Eropa, Singapura, Taiwan, dan Amerika Serikat. Selain itu, gak bisa aktif motion sense-nya, termasuk di Indonesia. Sebenernya ada sih caranya. Tapi kalau gak salah, Cuma bisa di Pixel 4 XL yang udah diroot. Dan gue gak ngeroot Pixel 4 XL ini. Tapi, biarpun motion sense-nya gak aktif di Indonesia, Tapi Project Wally masih ada gunanya di Pixel 4 XL ini. Gak lain adalah untuk face unlock. Face unlock di Pixel 4 XL ini agak sedikit berbeda Dengan face unlock di brand-brand smartphone lainnya. Tentunya karena bantuan dari motion sense ini. Face unlock-nya terasa cepat, Snappy, dan bisa dari segala arah. Mau posisi vertikal, horizontal, Bahkan terbalik pun bisa buat nge-unlock Pixel 4 XL ini dengan mudah. Ini fitur keren sih. By the way, Pixel 4 XL ini gak punya fingerprint sensor ya. Atau biasa yang disebut di Pixel itu adalah Pixel Imprint. Face unlock itu cuma jadi satu-satunya metode biometrik Yang digunakan oleh Pixel 4 XL. Next adalah performanya. Bisa dibilang, Pixel 4 XL ini adalah The Real flagship terakhir yang dimiliki oleh seri Pixel. Penerusnya yaitu Pixel 5 tidak menggunakan SoC flagship yang dirilis pada tahunnya yaitu Snapdragon 865 sebagai prosesornya. Tapi menggunakan Snapdragon 765 5G. Sementara, Pixel 4 XL ini menggunakan Snapdragon 855. Untuk urusan performa, Snapdragon 855 ini menurut gue masih capable banget untuk tahun 2021 ini. Main game kayak CODM sama Asphalt sih masih lancar-lancar aja. Genshin Impact juga masih bisa dimainin. Buat kegiatan sehari-hari kayak sosmed atau chat sih gak usah ditanya lah ya. Jelas masih oke banget. Kemudian yang gue suka lagi adalah software update-nya. Sekarang Pixel 4 XL ini udah dapet Android 11. Software Pixel ini dijamin 3 tahun dapet update langsung dari Google. Jadi kalau Pixel 4 XL ini keluaran 2019, berarti Google masih akan support software update-nya sampai Oktober 2022. Dan dapetnya pun pasti paling duluan dibandingkan yang lain. Oh iya, Pixel 4 XL ini memiliki layar 6,3 inch QHD Plus AMOLED display dengan refresh rate 90Hz. Kualitas layarnya menurut gue sih oke banget. Viewing angle bagus, resolusi QHD Plus juga bikin layar enak dilihat. Dan terutama adalah refresh rate 90Hz yang disebut sebagai smooth display ini bikin scrolling jadi lebih nyaman dan lancar. Untuk kualitas layarnya, pokoknya top lah. Tapi dengan kombinasi Snapdragon 855, layar beresolusi QHD Plus dan smooth display dengan refresh rate 90Hz, gue berasumsi ada satu hal yang dikorbankan, yaitu ada di sektor baterainya. Dengan kapasitas 3700 mAh, kayaknya bakal agak keteteran nih di sektor baterai. Flagship-flagship Android yang rilis di tahun yang sama dengan Pixel 4 XL, rata-rata pake 4000 mAh ke atas seinget gue. Tapi ternyata setelah pemakaian, baterai life-nya nggak jelek-jelek amat kok. Bisa dapet screen on time sekitar 4-4,5 jam dengan pemakaian medium. Dan kalau mau lebih irit, fitur smooth display ini bisa dimatiin kok. Jadi pake refresh rate 60Hz aja. Ini bakal lumayan ngehemat baterai. Dan untuk charger, bawaan Pixel 4 XL ini berkapasitas 18W. Udah sedikit ketinggalan sih, karena udah banyak charger berkapasitas 30-50W. Tapi di era flagship sekarang yang udah nggak dapet charger di box bawaan, masih lumayan lah Pixel XL ini masih dapet charger bawaan. Buat option, Pixel 4 XL ini juga udah support wireless charging. Tapi tentu saja wireless chargernya dibeli secara terpisah ya. Oke, sekarang kita bahas kameranya ya. Kamera Pixel itu menurut gue emang selalu spesial. Sejak pertama kali gue nyobain Pixel Series itu Pixel 2 XL, sampai sekarang di Pixel 4 XL, gue selalu terkagum-kagum sama hasil fotonya. Pixel 4 XL memiliki 2 kamera dengan konfigurasi 12,2MP dengan f1,7 untuk lensa utamanya. Dan 16MP dengan f2,4 untuk lensa telephotonya. Kenapa Pixel 4 XL ini kok nggak punya lensa ultrawide ya? Padahal menurut gue lensa ultrawide lebih kepake daripada lensa telephoto. Lensa ultrawide baru dipake Google itu di Pixel 5. Mungkin mereka telat kali aja nyadarnya. Yaudah, nih kita langsung liat aja hasil foto-fotonya ya. Seperti pixel-pixel lain yang udah gue coba sebelumnya, gue suka banget nih dengan hasil-hasil fotonya. Top notch. Selain emang sensornya yang oke, optimalisasi di bagian software-nya juga mantep banget nih. Hasil-hasil fotonya konsisten. Contohnya kayak foto-portrait yang emang rapi banget hasil bokehnya bekat X detection dengan bantuan software. Kemudian night sight-nya yang juga bisa ngasih hasil yang terang bahkan di kondisi low light atau kondisi cahaya yang lumayan minim. Dan super resumnya yang juga emang oke banget. Kesimpulan gue, intinya kamera pixel itu bagus banget buat yang gak mau mikir banyak-banyak buat foto. Tinggal ambil pixel dari kantong dan langsung jepret aja. Hampir pasti bagus hasilnya. Beneran, gak bohong gue. Untuk kamera depannya juga cukup oke, meskipun tentu saja gak sebagus kamera belakangnya. Buat video sih cukup oke lah. Ada mode 1080p dan 4K dengan mode FPS auto dan 30fps. Tapi kalau menggunakan mode 4K, FPS-nya hanya bisa diset ke 30fps. Untuk kestabilan videonya, OIS dan EIS-nya juga sudah cukup efektif menurut gue. Sangat smooth hasil pengambilan videonya. Ini adalah tes video kamera pixel 4XL dengan resolusi 4K 30fps. tes kamera depan pixel 4XL ya. So, overall menurut gue pixel 4XL ini masih oke banget. Karena experience-nya tuh masih real flagship. Contohnya adalah masih memakai SOC flagship pada tahunnya. Kemudian ada AMOLED display dengan resolusi QHD+. Ada juga motion sense yang dimana semua itu gak ada di Pixel 5. Kemudian masih worth it gak di tahun 2021? Menurut gue sih masih worth it banget ya. Apalagi lo yang sebelumnya pakai pixel kayak Pixel 1 atau Pixel 2 XL, kemudian mau upgrade, ini cocok banget buat upgrade. Harganya juga udah mulai turun. Gak semahal tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa like videonya, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di at thegridco.id. Oke, thank you. The Grid sign out. Bye!